Kalian mau paper kayak gini? Kayak gini? Kayak gini? Atau kayak gini? Kayak gini? Kayak gini? Keren kan? Nah, tanpa berpikir lama-lama, mari kita putar intronya. Let's go! Let's go! Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu buka browser, bisa di-browser apapun itu, lalu ketikan, lepaskin wallpaper. Nah, langsung di-click aja tuh kayak yang gue klik. Nah, habis itu, kita tunggu bentar, nah, kita pilih temanya sesuai apa yang kita mau. Contohnya, nih yang gue ambil, bentar. yang mana ya? Nah, yang ini aja. Nah, terus kalian pilih gambarnya. Kalian klik. Terus, kalian tunggu loadingnya dulu. Karena similnya jelek, mending gue skip dulu karena lama banget ya. Sambil makan. abis itu kita masukin skin yang kita punya di kolom itu, kalau enggak kita upload dari penyimpanan kita. nanti gue pilih dulu ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, udah upload, nanti otomatis gue pasang. Nah, hasilnya kayak gitu tuh. Nah, abis itu, bisa kita pilih resolusinya. Tergantung kita mau ambil resolusi berapa. kalau gue lebih suka yang 4K biar lebih jelas. Nah, abis itu bisa kalian download tuh langsung. Oh, iya. Kalian juga bisa pakai filter yang udah disediain dari website-nya. Sebelum di-download. Kalian sesuaiin, masih sesuai apa yang kalian mau. Cukup simpel kan? Nah, abis itu download. Nah, itu bisa kita pakai di wallpaper-nya. Cukup mudah, keren, tanpa modal, tanpa aplikasi. Cuma butuh website, sampai butuh kuota kalian aja. Sekian video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga komen. Karena komen terdasar kalian itu bisa ngebantu kita. Terima kasih. Goodbye.